Pemerintah Resmi Miloncing Kebijakan Golden Visa Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan, Golden Visa untuk mempermudah layanan kepada investor dan juga kepada global talent untuk datang ke Indonesia. Adapun, syarat investor perorangan mendapat Golden Visa di antaranya pernyataan komitmen akan membeli obligasi pemerintah Indonesia, membeli saham perusahaan terbuka Indonesia, dan membeli reksadana perusahaan terbuka Indonesia, masing-masing paling sedikit 350 ribu as dolar. Sedangkan, investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar 25 juta as dolar atau sekitar 380 miliar rupiah akan memperoleh Golden Visa dengan masa tinggal 5 tahun bagi direksi dan komisarisnya. Kita ingin semakin banyak peredaran uang yang masuk ke negara kita, dan kita ingin global talent itu banyak masuk ke Indonesia berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita, ujar Jokowi usai acara launching Golden Visa, Kamis 25 Juli. Meski begitu, Jokowi meminta untuk melakukan seleksi ketat setiap permohonan pendaftaran Golden Visa. Ia berharap Golden Visa memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan nasional. Ini tadi saya tanyakan ke Pak Dirjen Imigrasi yang daftar sudah 300, saya kaget juga banyak sekali, kata Jokowi. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sinta Kamdani menyambut baik adanya kebijakan Golden Visa. Menurutnya, kebijakan ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Apindo berharap, investasi dari adanya Golden Visa bisa didorong ke berbagai sektor. Dengan dia berinvestasikan penciptaan lapangan kerjanya ada, ini multiplier efeknya banyak, kata Sinta. Terima kasih telah menonton!